Jangan percaya kalau kemudian nanti kalau kamu punya suami, suami kamu mau poligami, terus dikatakan bahwa kalian akan masuk neraka kalau tidak setuju suaminya poligami. Boong itu. Jangan percaya itu. Perempuan punya hak untuk menolak. Kalau kemudian poligami syaratnya itu adil tentang kalau soal uang, gampang di belahnya. 100 bagi 2, 50-50 gampang. Tapi kalau soal perasaan, gimana? Sahabat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat cuplikan video ini, memang mungkin satu di antara 10 wanita yang bisa menerima kondisi demikian. Karena secara normal, perasaan manusia itu pada dasarnya sama saja. Secara khusus perasaan di dalam soal cinta atau pasangan atau rumah tangga, siapa yang mau diduakan? Tentunya tidak ada. Memang aturan ini sangat aneh kelihatannya jikalau demikian benar adanya. Tetapi kembali lagi, kalau memang itu benar adanya, itu luar biasa sekali. Berikut kita saksikan selengkapnya. Anak-anakku sekalian, Bapak-Ibu yang ada dalam majelis ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk pembekalan kepada adiakadik sekalian. Bahwa mungkin nanti kalian bisa membaca, mungkin belum membaca. Buku yang saya baca ini kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu di Amerika. Jadi banyak orang itu bilang begini, kamu itu gimana gak liberal, kamu itu sekolah islamnya di Amerika. Tuduhan liberal itu selalu melayang kepada saya karena saya lulusan Amerika. Padahal justru di Amerika lah saya menemukan banyak literatur-literatur keislaman yang tidak pernah saya temukan di Indonesia. Buku-buku tentang konsep bela negara yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Adinawari yang dulu tidak pernah saya temukan di sini. Nama bukunya Al-Muja Lasawajahirul Ilmi, itu tidak pernah saya temukan di sini. Justru saya menemukan itu di tempat saya belajar di Amerika. Buku ini yang kemudian menjadi konsep dasar pemikiran seorang filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas. Yang mengeluarkan teori tentang vervassungs patriotismus, konsep bela negara secara universal. Nah ini ngambil dari pemikir islam, namanya Abu Bakar Ahmad Adinawari. Nah itu saya temukan di Amerika. Dan sekolah yang saya masuki di Amerika itu didirikan oleh seorang muallaf islam. Beraliran ahlu sunnah wal jemaah berbasis tasawuf muridnya Ibn Ubayyah dari Maurtania namanya Sheikh Hamzah Yusuf. Dia sangat moderat, bisa ditonton di Youtube Sheikh Hamzah Yusuf. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, ada sebuah buku yang saya baca. Ditulis oleh seorang Libanon bernama Philip Hurrihiti. Judul bukunya History of the Arab, Sejarah Bangsa Arab. Dia menulis begini. Pada sekitar setelah masa renaisan, setelah masa abad pertengahan itu, ada 25 orang Eropa yang ditugaskan untuk mempelajari islam atau kalau perlu berpura-pura masuk islam. Salah satu yang ditugaskan di Indonesia itu namanya Snook Hurgronje. Nah 24 lainnya ini disebar kemana-mana termasuk ke India, ke Pakistan dan juga ke Senegal dan ke beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim. Buku ini menulis begini, bahwa 25 orang yang diutus untuk berpura-pura menjadi islam ini diberi beban untuk mencari tahu apa sih kelemahan islam itu dan apa kelebihan islam. Setelah mereka mempelajari islam termasuk Snook Hurgronje ini, ini ditugaskan untuk melakukan riset tentang islam itu di Mekah. Nah nanti Snook Hurgronje ini punya satu bahasan yang menarik, temuan yang menarik bahwa orang islam di Indonesia itu sangat tak luk dan sangat merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang Arab. Yang menjadi dua objek penelitian Snook Hurgronje di Mekah itu adalah satu seorang santri yang kemudian menjadi ustadz bernama Zainal Abidin dari Sumbawa dan yang kedua adalah Wijaya Koromo Diningrad dari Jawa. Hasil kesimpulan besarnya adalah bahwa kelemahan orang islam di Indonesia itu ketika berhadapan dengan orang Arab. Kalau ketemu dengan orang Arab maka sepintar dan sepandai apapun orang islam di Indonesia akan menyembah-nyembah kepada orang Arab. Ini temuannya Snook Hurgronje dan hasil penelitian ini dipresentasikan di depan Ratu Juliana di Leiden di Belanda. Hingga akhirnya VOC berkeputusan, oh kalau begitu untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan terhadap kompeni Belanda di Indonesia harus didatangkan orang-orang Arab dari Hadromud dan juga dari Gujarat. didatangkanlah berkapal-kapal orang Arab dari Hadromud dan dari Gujarat termasuk dari Goa di India dan dileburkan kepada masyarakat di Indonesia hingga akhirnya yang ditunjuk menjadi mufti Batavia pertama kali itu adalah yang disebut dengan Syed Usman bin Yahya. Nah ini nanti yang punya tugas memadamkan pemberontakan para ulama di Banten terhadap kompeni Belanda. dan seterusnya. Ini salah satu contoh yang ditulis di dalam berbagai literatur tentang Snook Hurgronje. Kesimpulan besar dari 25 orang yang ditugaskan oleh Eropa ini adalah kelemahan orang Islam itu adalah politik. Kalau orang Islam ini diberikan politik, diberikan mimpi-mimpi politik dan dilibatkan dalam kepentingan-kepentingan politik maka orang Islam akan saling tikam sesama orang Islam. Orang Islam akan saling berperang sesama orang Islam. Maka kemudian hasil temuan ini menjadi rujukan dari berbagai negara-negara penjajah seperti Belgia, termasuk juga Perancis yang waktu itu menjajah Al-Jazair, Maroko, Tunisia dan seterusnya termasuk Niger, Burkina Faso dan sebagainya itu. Kemudian cara ini diterapkan. Orang Islam di negara-negara di mana negara-negara Eropa ini menjajah dipecah belah dengan kepentingan-kepentingan politik. Makanya di Indonesia itu dulu ada Jong Selebes, ada Jong Ambon itu sebenarnya embryonya dibuat oleh orang-orang Belanda tapi kemudian kesadaran-kesadaran kognitif membuat pemuda-pemuda Indonesia itu menggunakan kota-kota ini untuk melawan Belanda secara bersama-sama. Nah, dalam Islam sejarah tentang perpecahan gara-gara politik ini banyak terjadi. Anak-anakku sekalian mungkin kalian nanti akan mempelajari ini, sejarah-sejarah Islam ini tapi setidaknya saya akan memberitahu sedikit bahwa pembunuhan Saidina Usman Ibn Afan juga dilakukan oleh orang Islam. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Pembunuhan terhadap Saidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi juga gara-gara politik. Perpecahan dan permusuhan antara Sunni dan Syiah yang berlangsung hingga hari ini selama 1400 tahun juga gara-gara politik. Perang sesama orang Islam, perang Jamal, perang Sifin, perang Purroh, perang Zab, perang Nahrawan ini adalah perang-perang yang membunuh ratusan ribu sesama orang Islam yang dibantai oleh sesama orang Islam gara-gara politik. Nah, temuan sejarah ini yang kemudian menjadi kesimpulan besar dari orang Eropa bahwa kelemahan orang Islam itu adalah politik. Nah, di dalam buku History of the Arab juga dikatakan kelebihan orang Islam itu apa? ilmu pengetahuan. Dan dunia Islam lebih sibuk berpolitik ilmu pengetahuan ini akhirnya digeser ke Eropa dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa Latin sementara orang Islam sibuk berpolitik. Hingga akhirnya bandul ilmu pengetahuan ini bergeser ke Eropa. Lalu kemudian karena orang Islam sibuk berpolitik berperang gara-gara politik semua ilmu pengetahuan ini kemudian dibawa ke Eropa dan kita tahunya seolah-olah peradaban ilmu pengetahuan itu bersumber dari Eropa. Hak-hak perempuan. Kalau kita perlihatkan pidatunya kan jeng Nabi itu dalam haji wadah itu sebelum wafat Nabi lebih menekankan kepada hak kunnisa. Hak-hak perempuan. Karena apa? Menjadi laki-laki dan perempuan itu bukan kendak manusia. Semua kendak Allah. Maka adalah sesuatu yang salah karena kalian perempuan lalu kalian dianggap sebagai warga kelas 2. Tidak boleh. Kalian punya hak yang sama. Kalau kalian ini ditutup aurotnya ya itulah memang batas-batas moral. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu ada pada berbagai petak-petak tubuh yang harus ditutupi aurotnya. hanya itu perbedaannya. Selebihnya sama. Jangan percaya kalau kemudian nanti kalau kamu punya suami suami kamu mau poligami terus dikatakan bahwa kalian akan masuk neraka kalau tidak setuju suaminya poligiam. Boong itu. Jangan percaya itu. Bukan karena saya ada istri saya yang ngomong begitu. Enggak. Setiap saya memberikan materi ke banyak perempuan ya selalu saya katakan. Perempuan punya hak untuk menolak. Kalau kemudian poligami syaratnya itu adil tentang harta kalau soal uang gampang dibelahnya. 100 bagi 2, 50-50 gampang. Tapi kalau soal perasaan gimana? Jangan seolah-olah Islam ini hanya didesain untuk kalangan laki-laki saja. Perempuan juga punya hak yang sama. Nah ini kenapa saya ingin kalian nanti yang ada di AIN ini menjadi ahli fikih perempuan yang mau mendobrak terhadap kepentingan-kepentingan yang sama dalam dunia fikih. Karena kalian bukan warga kelas 2. Hari ini Saudi sudah menyadari kesalahan-kesalahan terdahulu. Saudi sudah memberikan hak yang sama. Perempuan keluar rumah juga tidak perlu pakai mahrum. Tidak perlu didampingi mahrum. Cukup izin saja. Keluar negeri juga tidak perlu didampingi mahrum. Karena Saudi meyakini bahwa ajaran-ajaran yang diakini dulu itu justru makin menghambat terhadap akselerasi kebangkitan perempuan. Nah ini kalian harus menjadi orang-orang Indonesia yang punya hak dan ruang yang sama dalam beraktifitas meskipun kalian dibatasi oleh etika dan norma-norma antara gender perempuan dan laki-laki. Nah itu. Tetap harus menyadari itu. Nah kemudian ketika umat Islam lebih sibuk berpolitik itulah muncul berbagai gerakan-gerakan pan-Islamisme di Arab. Muncul gerakan-gerakan seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin yang seolah-olah semua orang Islam yang berada di negara manapun harus jadi pemberontak. Ini yang kemudian menjadi kemunduran umat Islam dari sisi ilmu pengetahuan sehingga umat Islam akhirnya lalai untuk mengawal peradaban manusia. Ya demikianlah saudara kita saksikan bersama-sama Ustadz ini cukup cerdas dan puji Tuhan semakin bermunculan Ustadz-ustadz yang cerdas yang berani mempublikasikan dan mengangkat ke permukaan tentang hal-hal yang benar. Namun tak jarang dan begitu banyak umat-umat Muslim yang selalu dan akan menantang pernyataan ini. Saya heran juga karena setiap apa yang disampaikan oleh para Ustadz jika itu benar pasti dibantah dan diejek oleh para kaum Muslimin yang lain. Saudara sekalian kiranya video ini boleh menambah pengetahuan yang baru bagi kita semua. Salam sampai jumpa pada video-video kami berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua.